2019 merupakan tahun di mana data science mengalami kemajuan pesat. Dengan semakin canggihnya teknologi, data science berperan penting untuk meningkatkan performa perusahaan. Bahkan, pekerjaan data scientist menjadi salah satu pekerjaan yang paling dicari. Lalu, bagaimana prediksi tren data science di tahun 2020? Yang pertama, diprediksi akan adanya otomatisasi dalam data science. Otomatisasi akan terjadi pada machine learning, di mana robot data akan membantu pekerjaan data scientist dalam manajemen data dan model building. Kedua, proteksi data konsumen. Seringkan mendengar beberapa perusahaan mengalami kebocoran data pengguna, nah, di tahun 2020, cyber security akan menjadi fokus dengan adanya peraturan baru terkait proteksi data. Ketiga, berkembangnya natural language processing atau pengolahan bahasa natural. Di tahun 2020, 50% dari analytical query akan secara otomatis dihasilkan dari suara atau bahasa natural manusia. Sehingga, tools analisa data dapat diakses oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang tidak ahli dalam menulis query. Keempat, semakin banyak penggunaan data as a service. Data as a service merupakan teknologi berbasis cloud yang memungkinkan pengguna mengakses file digital lewat internet. Teknologi ini akan membuat proses tukar data lebih cepat dan efisien, terutama pada perusahaan besar. Kelima, penjualan artificial intelligence dan machine learning mendominasi pasar. Kedua teknologi open source tersebut telah banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Google. Kedepannya, teknologi ini akan banyak diperjual belikan di pasaran. Menarik bukan? Sudahkah kamu mempersiapkan diri?